Rizki biadillah ikhwa sekalian, Rizki biadillah, Allah bukakan Rizki. Saya cuma kena tidak enak kalau saya mau menceritakan keadaan saya pribadi ya. Kalau pengalaman saya pribadi terlalu banyak bukti-bukti nyata, subhanallah yang saya hadapin pribadi, pada saat lagi terdesak dari sisi ekonomi, godaan luar biasa, ada pinjaman yang berbunga, ada yang begini, ada yang begitu, tetap saya tolak, saya komitmen. Sampai pada titik terakhir, titik kelimaksnya saya pertahankan, Allah berikan jalan keluar yang tidak masuk di akal ikhwa. Betul-betul tidak masuk di benak saya. Saya ceritakan salah satunya, pada saat saya ada masalah kemarin di Kalibata, ini untuk diambil ibu roh saja, restoran saya buka 2 tahun 8 bulan. Kemudian saya pertemukan antara omset sama bayar sewa dan service charge-nya, karena di mall ada service charge, maka tidak cukup, tidak berimbang. Saya merasa selama hampir 3 tahun tidak mendapatkan keuntungan. Lalu saya berpikir untuk menutup restoran itu, dan pada saat itu subhanallah saya berpikir restoran ini sudah saya tutup saja deh, saya jual saja. Mungkin dengan kesibukan dakwah, beberapa ikhwa juga yang saya amanahkan di situ, sudah ada yang satu yang sudah niat mau kuliah, kemudian tidak bisa lagi lanjut, saya bilang oke lah baik. Yang mana 3 bulan vakum, tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat itu subhanallah 1 rupiah pun ikhwa saya tidak punya duit. Allah jadi saksi saya bingung, waktu itu bagaimana caranya untuk mencari jalan keluarnya. Juar restoran pun akan dilelang dalam kondisi murah, restoran itu sudah besar asetnya. Ini bagaimana caranya saya tidak punya duit? Mindain ke tempat lain butuh uang untuk sewa, membuka lagi butuh uang yang baru untuk membayar sewa yang tertunggat, gitu kan, tidak dibongkar juga akan dibongkar paksa. Ini kalau ada waktu tentu, sampai waktu tentu, kalau tidak ini akan dibongkar paksa. Subhanallah, bodaan luar biasa. Ada yang masuk, saya tidak tahu dari mana, SMS masuk HP saya, pinjaman dengan bunga yang ringan, 250 juta sampai 750 juta, terus dari banyak perbankan saya tidak tahu, tiba-tiba masuk, saya tidak pernah iakan, selalu. Gitu kan, saya cuma berusaha ikhtiar berdoa sama Allah, tawarin kepada orang kalau ada yang mempunyai saham dengan saya. Subhanallah, pas titik lima setiga bulan kemarin, tiga bulan tutup ya, sementara yang saya sudah berpikir, mau jual pun sempat saya tawarkan, belum ada yang beli. Saya tiap hari saja berdoa. Di masjid ini, saya kedatangan seseorang. Jemaah pengajian saya, bukan jemaah pengajian sebenarnya, dia rutin mengikuti ceramah kita, yang di-upload di Youtube, dan tinggal di Paris. Orang Indonesia, orang kita tapi tinggal di sana. Datang selama ini, dia selalu kalau saya punya program, Gali Sumur diikut, ada program kemarin, Badal Haji ditipin uangnya. Selalu program sosial diikutin sama dia. Subhanallah, pada saat, pada saat lagi, dia bilang sama saya, Ustaz, saya mau ke Jakarta, saya ingin hadir pengajian Ustaz langsung. Saya bilang, baiklah. Kalau gitu, silahkan Fadlat. Selesaian pengajian kita, waktu itu selesai jam 9 malam, kurang lebih jam-jam seperti ini. Lalu kemudian dia datang sebelah saya, saya belum pernah lihat orangnya, lalu dia salaman sama saya, dia bilang, Ustaz, saya Pak John Firdaus. Terus saya bilang, oh iya Pak, saya belum paham nih. Dia bilang, saya yang dari Paris, Ustaz. Oh antum, terus salaman lah, ngobrol-ngobrol. Sampai ke mobil, gitu kan. Saya sempat kasih dia beberapa buku, yang biasa saya bawa di mobil, baca di sana sama keluarga, dan seterusnya. Sebelum berpisah, dia bilang sama saya, Ustaz, saya sempat bawa teman ke Kalibatan. Kok saya mau ajak makan, tutup tempatnya, Ustaz. Oh iya, ceritanya ada tunggakan pembayaran yang belum saya bayar dari sewanya, karena tidak cukup antara omset penjualan dengan ini. Oh gitu, Ustaz, iya. Kira-kira butuh berapa biaya? Saya bilang, mungkin saya butuh sekitar 250 juta untuk memutar kembali restoran ini. Karena butuh, ada tunggakan 168, dan saya harus dengan biaya korosional sekitar 150 juta. Rencananya memang saya mau buka saham kalau emang ada yang mau masuk. Dia bilang sama saya, tiba-tiba ini cuma mau berpisah di depan mesin ini. Dia bilang sama saya, Ustaz, kalau Ustaz bilang, saya baru saja kemarin masukin anggaran dana saya 400 juta di satu perusahaan. Kalau saya tahu, saya akan ikut sama Ustaz. Ya sudah lah, akh, kandar Allah, gak apa-apa. Gitu kan? Tapi kalau emang Ustaz mau, saya coba pikirkan, nanti saya pertimbangkan. Kira-kira berapa? Saya bilang, saya akan buka saham 250 juta, itu 10% dari omset, tentu makan ambil. Karena aset restoran sekarang 2,5 M. Baiklah, dia bilang sama saya gitu. Saya pulang ke Paris ini, hari setelah saya berangkat, saya bicara sama istri, saya langsung kasih berita ke Ustaz, lalu saya kasih. Baiklah, saya bilang kalau begitu. Dia pulang, subhanallah, saya pikir, ya sudah lah, ini mungkin dia mau pertimbangkan lagi. malamnya, pada malam itu juga, dia tiba-tiba SMS ke saya, dia bilang, Ustaz setelah saya musyawarah sama istri, saya akan transfer ke Ustaz dengan jumlah 250 itu, supaya bisa bergulir, dan saya siap mengambil 10%. Gitu kan? Saya sejujurnya syukur kepada Allah, Alhamdulillah ada jalan keluar gitu. Subhanallah, saya ke Kalimbatas, saya bicara besoknya sama GM-nya, saya ngobrol, ini gimana jalan keluar, saya sudah ada duitnya sekarang, dan mau diputar. Oh, udah gak bisa Pak Khalid. Ini kan sudah 3 bulan vakum. Udah gak bisa, harus dibongkar, udah tutup, gak bisa lagi. Kalau Pak Khalid mau pindah ke tempat lain, silahkan. Atau mau buka sini kembali, harus ganti nama. Baiklah, saya coba kembali kepada Allah, sementara lagi berdoa ya Allah, berikan petunjuk, ada apa sebenarnya, bagaimana jalan keluarnya. Hati saya sementara cenderung untuk keluar, gitu kan. Udah lah, mungkin saatnya untuk keluar dari situ, karena memang selama ini, ada teman-teman saya berikan masukan juga, yang sering datang. Akhir di sini parkiran susah, akhir di sini kadang-kadang tidak ditahu, dan seterusnya. Lebih baik kalau ente keluar, saya tiba-tiba berpikir, mungkin saya keluar deh, saya iseng aja di Cendet, saya muter-muter, coba deh saya cari ruko, mungkin ada, dengan 250 juta daripada saya bayar ke Kalibatan, mendingan saya sewa ruko, mungkin bisa sewa 2 tahun, mungkin 75 juta, 100 juta per tahun, saya bisa dapat 2 tahun, lalu saya coba gulirkan lagi. Dengan izin Allah, di depan rumah, di jalan raya Cendet itu, dekat rumah orang tua saya, ada 1 ruko, 2 ruko disambung, 3 tingkat, dan ruko itu, bekas travel haji umroh. Pas dipasang, sepanduknya disewa, dikontrakin. Saya langsung tanya, saya telepon, setelah saya tinjau beberapa lokasi, kemudian saya tepat tanya, telepon. Dia bilang, boleh silahkan Bapak-Bapak saya, lihat ke dalam, cocok Alhamdulillah, 3 lantai itu, kemudian saya tanya sewanya, ternyata dananya juga mencukupi. Dananya mencukupi. Lalu kemudian saya mulailah, proses saya bayar sewanya, kemudian saya juga proses pemindahan, dan insya Allah dalam waktu dekat akan dibuka. Tapi saya melihat dari pelajaran sini, bahwasannya jalan keluar dari Allah itu, ribuan jutaan jalan keluarnya. Sabarin aja, nikmatin prosesnya. Setiap penawaran haram, tolak. Jangan pernah mau. Dengan izin Allah, karena ada jalan keluar. Tidak ada. Kata Nabi SAW, mentara kasyainillah abdallahu khairan min. Gitu kan? Jadi tidak ada sama sekali. Subhanallah, pada saat itu saya harus bayar sewa, 225 juta. Uang sisa 250 juta. Pada saat itu. Terus kemudian saya sempat telpon ke ahli itu lagi, Pak John, semoga Allah jaga beliau. Saya sempat telpon, kemudian saya katakan, ahli, kemarin Antum bilang, Antum sempat masukin dana 450, 400 di Jakarta itu. Bagaimana kalau Antum tarik uang itu, kalau masih bisa, kita gabungin aja. Saham kan, per 250 juta itu ada 10%. Antum ambil aja, 30% dari semua total omset penjualan nanti. Tidak usah dengan 750, dengan 650 saja. Dia bilang, kalau itu sudah gak bisa usah. Tapi memang, coba saya pertimbangkan deh. Saya akan coba hubungin teman-teman di Paris ini, yang sudah biasa, yang kenal Antum. Kalau yang kenal Antum, mungkin mereka bisa. Baiklah, Fadal. Subhanallah, besok, dia SMS lagi ke saya. Ustaz, saya sudah musyawarah dengan istri, ternyata saya punya dana cukup. 650 kami yang pegang semua saham itu, di transfer uang semua ke saya. Yang tadinya saya dari 1 rupiah, tidak bagikan duit, masuk buang 650 juta ikhwah, tidak masuk di akal. Sesuatu yang tidak maksudnya. Orang ini saya gak kenal, gak pernah ketemu sekali, ketemu di sini, dan sekarang sudah kembali ke Paris. Setiap kali saya bilang, akadnya saya akan kirim. Baru tadi saya kirim akadnya. Sudah gak apa-apa Ustaz, saya percaya. Akhir ini bisnis loh, bisa untung rugi. Sudah faham Ustaz. Orang lain aja banyak bisnis, dia rugi saya, saya gak takut, tapi lagi sama Ustaz. Sudah silah, Alhamdulillah. Saya melihat Allah berikan jalan keluar yang sangat dimudahkan. Yang penting, nikmatin prosesnya dan yakin kepada Allah SWT. Jangan takut. Dan ada banyak kisah seperti ini dalam hidup saya yang saya mungkin tidak, sebaiknya tidak diceritakan. Cuma ini tadi saya buka supaya memang bisa ada pengalaman. Karena rata-rata sini, karena hanya masalah kekhawatiran saja. Kekhawatiran rezeki yang insya Allah tidak akan ada masalah dalam kehidupan kita. Terima kasih telah menonton!